Oke lor, saat ini Mas Nob sedang berada di Jalan Pengalengan Ada di Pengalengan tepatnya Dan kita akan reading tipis sambil menikmati jalan di sepanjang Jalan Gambung Antara Pengalengan sampai ke CWD Nah ini tepat di sebelah kanan itu ada Situ Cilenca Dan sekarang udah sore lor Pukul 4 sore kita mau masuk ke Jalan Gambung Nah ini tempatnya ada di sini nih Nah oke Sekarang Mas Nob bersama dengan teman-teman Nah ini teman-teman Mas Nob suruh tak maju Terus, terus Nah itu dia Dari pagi tadi Kita reading tipis sampai ke Taman Langit Terus ke rumah makan Sinar Indah Talegong Wuhh mantap nih Kawan-kawan Mas Nob Dan semoga Cuacanya tetap bagus Karena tadi di atas di Pengalengan Di Cukul ya Itu sempat hujan Terus reda hujan lagi Reda lagi Dan ini kita di Jalan Gambung Dan ini langsung disajikan Pemandangan yang Aduh hai Luar biawa Dan ini setelah Mas Nob Dan ini setelah Mas Nob Sebenarnya Seminggu yang lalu Mas Nob Habis dari sini sama Bapak Bujuh Camping ceria Taman Langit sama Riung Gunung Nah sekarang Mas Nob Mencoba Reding Menikmati dan Pengen ngerasain Sensasi Reding Pakai motor Karena kalau di mobil kan Gak ini Gak kerasa lah Beda lah Vipsnya beda Nah ini Jalan Gambung Sendiri ini Menghubungkan Antara Pengalengan Dengan CWD ya lor Atau CWD Dengan Pengalengan Sebaliknya lah Nah sebagian jalan ini Udah di beton Kalau gak salah Sekitar 18 kilo Sampai Ke Ke CWD Pasir Jambu Tapi nanti kita Lihat Kira-kira Berapa Jauh Berapa lama juga Karena ini Kita jalannya nyantai Apalagi Biasanya teman-teman Kalau lihat Pemandangan View Ya Umum sih Pasti kita berhenti Terus Kita putuh-putuh Seperti itu Nah ini Dari sini Udah kelihatan Sebelah kanan lor Ini jam 4 Tapi udah Agak mendung Asik buat trading Apalagi ini Malam minggu Betulan semuanya ini Pada sendirian Keren banget Eh itu Luar biasa Istimewa Dan memang sejauh ini Banyak yang bilang Kalau ini itu Jalur Surgawi Jalur terbaik Terindalur Dan jalan Gampung ini Sebenarnya Memang udah Sejak lama Tapi Pembangunannya Terutama jalannya Pembetonannya Itu Belum lama Mungkin Mas Mas Juga Gak terlalu banyak Tahu sih Tapi Lihat di teman-teman Youtuber Kalau Sampai di Rahong Mungkin Udah agak lama Nah Nanti kita Lewati Pindu Stilu Rahong Juga Dan ini Semoga Videonya Tetap Bagus Karena ini Lumayan Mendungi Itu Terlihat di atas Kalau udah Di kamera Mungkin terlihat Nah itu Di atas Itu Pindu Stilu Situ Datar Buat Camping Lur Buat Camping Ceria Dan Itu Di depan Ada Banyak Mobil Dump Truck Mini Mini Dump Truck Yang Bawa Brangkal Mau Nguruk Mana Berarti Dipastikan Sedang Ada Pembangunan Nah ini Daerah Pinus Hutan Pinus Sejuk Asik Juga Lur Ini Pokoknya Kalau Jalan-jalan Disini Malam Minggu Sama Si Ayang Menisih Dupisan Dan terlihat Ini Parkiran Dari Rahung Sampai Disini Lur Sampai Di jalan-jalan Ini Berarti Pengunjungnya Sedang Banyak Nah Seperti Biasa Kalau Malam Minggu Hari Minggu Juga Yang Camping Disini Banyak Nih Rahung Sendiri Ada Sebelah Kanan Lur Nah Itu Nih Rahung Wah Banyak 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 Di dalam Nah Inilah Susahnya Kalau Ada Papasan Itu Mobil Gak Gak Tau Kenapa Rahung Gak Menyediakan Tempat Yang Agak Luas Karena Banyak Banyak Sekarang Para Wisatawan Dulur-dulur Yang Udah Mencintai Camping Ceria Dan Makin Banyak Biasanya Itu Plat-plat B Orang Jakarta Biasanya Kalau Malam Minggu Seperti Mas Kemarin Pas Camping Ceria Di Riung Gunung Juga Banyak Yang Dari Kota Jakarta Tangerang Beberapa Sempat Ngobrol Juga Sama Mas Ini Jalannya Sempit Begini Mesti Harus Hati-hati Nah Di depan Ini Ada Yang Situ Datar Masih Rahung Pinus Tilu Oke Kita Pelan-pelan Karena Memang Ini Jalannya Apalagi Licin Ini Lur Dan Parkiran Disini Memang Terbatas Ini Lumayan Ini Kalau Yang Pas Minggu Kemarin Sampai Sepanjang Jalan Ini Sampai Di Depan Itu Parkir Di Situ Lur Nah Ini Agak Naik Jalannya Lur Tapi Nggak Ekstrim Setau Mas Nop Nggak ada Yang ekstrim Semuanya Asik Mobil Juga Aman Lewat Sini Cuma Mesti Hati-hati Juga Karena Banyak Tingungan Tingungan Dan Nggak Ada Penerangan Kalau Pas Gelap Kabut Atau Sudah Malam Memang Nggak Disarankan Ini Semoga Jangan Hujan Jadi Biar Dulur Dulur Juga Bisa Menikmati Dari Video Ini Destinasi Salah Satu Jalur Wisata Terbaik Yang Ada Di Bandung Lur Yaitu Jalan Gambung Dan Ini Nanti Kita Melewati Banyak Tempat Wisata Seperti Riung Gunung Palang Apa Ya Palal Llong Terus Yang Di Barusan Hill Jitu Cangkuang Itu Apa Juruk Cangkuang Atau Yang Buat Camping Ground Banyak Dan Mas Yakin Sih Kedepannya Juga Pasti Bakal Banyak Pengembangan Tempat Wisata Dijalur Ini Karena Ini Jalurnya Mantep Tapi Tapi Semoga Tetap Diperhatikan Kelestarianya Lur Setuju Sama Mas Nop Lur Ya Sekarang Tetap Dijaga Karena Ini Anugrah Tuhan Di Pengalingan Ini Setimewa Ini Ini Kadang Mas Helmnya Tak Buka Entah Suaranya Seperti Apa Apakah Ada Perbedaan Nah Ini Kita Masih Di Dalam Hutan Lebat Bukan Lebat Tapi Di Bawah Pohonan Nanti Di depan Kita Masuk Area Kebun Teh Yang Ada Ariung Gunung Nah Beginilah Kalau Mas Nop Turing Tipis Atau Reading Sama Teman Teman Kita Enggak Kebut Kebutan Karena Namanya Satmori Bukan Satmores Jadi Kita Reading Ya Santai Itu Sambil Menikmati Suasana Ini Kopis Ini Ciwis Ya Apa Namanya Kol Ijo Itu Sebelah Kiri Dan Ini Mulai Terang Lagi Asik Lur Gini Aja Tadi Tidak Hujan Tidak Kabut Kabut Asik Untuk Hawa Dan Suasananya Tapi Untuk View Kurang Karena Ketutup Oke Ini Ada Sambungan Jembatan Gini Tapi Aman Sampai Sejauh Ini Udah Dipeton Lur Tapi Semoga Kita Terus Sama-sama Menjaga Memang Kalau bisa Jangan Dilewati Sama Bus Besar Atau Truk Tronton Kecuali Proyek Dan itu Mesti Diperhitungkan Juga Matang-matang Ini Ini Ada Pemukiman Juga Asik Ya Punya Rumah Disini Buat Healing Rumah Istirahatan Dan Ini Kita Udah Mau Masuk Ke Area Kebun Teh Juga Nah Ini Dia Ada Kebun Teh Di Depan Itu Ada Gunung Gunung Tilu Kalau Ternyata Tertutup Kabut Pokoknya Nanti Di sepanjang Jalan Ini Kita Ngelewatin Banyak Kebun Teh Lur Dan Itu Pemandangannya Istimewa Nah Ini Pokoknya Tuh Kawan Kita Depan Pasti Sibuk Siapin Kamera Karena Bang Disini Cakep Pisan Tuh Istimewa Di Hati Sejauh Mata Memandang Semuanya Kebun Teh Dan Ini Jalur Berarti Tidak Lama Ini Dua Minggu Tiga Minggu Berturut Turut Mas Nop Lewat Sini Lur Gila Ini Jalannya Dan Suasananya View Bener Bener Healing 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 Kita Kalau pagi Biasanya Buat Router Gwes Juga Lur Nah Ini Asik Agak Kita Agak Melambat Semua Menikmati Menikmati Suasana Di Kebun Teh Itu Sebelah Kanan Ada Gudung Tilo Dan Ini Lumayan Sepi Dibilang Sepi Kalau Biasanya Weekend Itu Rame Apalagi Sudah Agak Suri Ini Kalau Yang Mau Camping Pasti Biasanya Mulai Berdatangan Itu Biasa kan Ambil Nge-video Keren Gini Itu tempat Parkir Yang camping Rium Gunung Ada disana Sebelah kiri Terlihat Sepi Rium Gunung Dari sini Lur Mau Kesampar Itu Si Kita Tenggit Mau Kena Mobil Seperti Dua Pintu Mobil Pickup Nah Ini Kawan-kawan Masrup Gak ada yang Tahu Ini Kalau Ini Adalah Rium Gunung Tapi Sepi Lur Rium Gunung Sepi Oh Itu Yang Camping Juga Dikit Itu Di bawah Itu Kebun Jeruk Camping Ground Kebun Jeruk Sepi Bisa Berarti Emang Dikit Sekarang Kalau Minggu Kemarin Banyak Banget Lur Nah Ini Wisata Rium Gunung Gak Terlalu Rame Banget Yuk Kita Jalan Lagi Ini Bukit Apa Namanya Ada Area Wisata Wisata Outbound Bukan Sih Dan Katanya Sih Kemarin Minggu Kemarin Ngobrol Sama Tukang Parker Dan Petugas Rium Gunung Itu Katanya Kalau Mau Naik Ke Gunung Tilu Lewat Sini Bisa Atau Bisa Sampai Atau Bisa Buntu Itu Itu Ada Penginapan Penginapan Grand Vikora Penginapan Dan karaoke Di tengah Hutan Cukup Menantang Juga Menantang Adrenalin Oke Ini Jalannya Mulai Agak Gelap Karena Pohonannya Agak Rimbun Dan Semakin Suri Ini Lur Ini Jalannya Seperti Ini Nanti Dulur Dulur Kalau Kesini Diusahain Siang Jangan Suri Kemalem Apalagi Malem Karena Disini Sangat Minim Bahkan Mungkin Gak Ada Pemukiman Dari Gampung Nanti Disana Di Kebun Pagi Siang Suri Masih Oke Tapi Kalau Udah Malam Mending Gak Usah Bahaya Lur Yuk Kita Jalan Jalan Reading Ini Mas Nop Sendiri Udah Lama Banget Ini Ada Berapa Bulannya Motor Nya Gak Pernah Dipakai Karena Motor Si Nelly Si Nelly Kalau Dipakai Kalau Batu Ring Kalau Sekali Kali Buat Nge Vlog Di Bandung Ya Untungnya Gak Rewel Gak Ada Masalah Waktu Itu Sebulan Gak Sama Sekali Di Panasin Lupa Apalagi Waktu Kemarin Ada Mudik Lebaran Jadi Ditinggal Lupa Sampai Bandung Masih Lupa Lagi Dan Biasanya Mas Kalau Lupa Itu Suka Gak Inget Lur Asik Gini Ya kan Kalau Malem Penarang Penarangannya Minim Dan Jalannya Jalannya Asik Udah Dipeton Pokoknya Kalau Kesini Juga Kondisi Kendaraan Harus Fit Jangan Sampai Mogok Minimal Terus Jangan Sampai Kehabisan Bahan Bakar Karena Gak Ada Yang Jual Lur Kita Masih Naik Agak Naik Ini Asik Ini Semuanya Buat Jalur Riding Jalur Turing Tipis Juara Juara Ini Nah Ini Lumayan Agak Terang Dikit Lagi Sekarang Jam 4 Lebih 10 Telkur Terang V Turing Turing salah satu kawan Masno udah ngasih apa-apa sebenarnya kalau ada SBBU tapi tadi sebelum masuk jalan Gampung Masno pastiin ternyata kemungkinan masih bisa sampai ke sore yang katanya tapi entahlah semoga aman karena sepanjang jalan ini ya seperti ini Hai hanya yang Pertamini pun enggak ada apalagi Pertamina Hai nah ini dan asyiknya sepanjang jalan ini belum kelihatan monyet-monyet atau binatang liar sih ini masih asri bisa lor oksigennya murni original pokoknya mantap-mantap lah ini buat para bikers Hai nah ini ada banyak Oh kayak warung kedai itu bukan pembukiman sih apa ya sebelah kan enggak ada cuman kede ini aja ini jalannya Oh masih beton tapi bertanah 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 itu agak campur dengan tanah kenapa kenapa halo 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 nah itu Hai siapang penguasa limbang nih mulai dagel ya begitulah pokoknya teman-teman Mas Nob itu orangnya supel, orangnya ceria, orangnya asik lah pokok nah ini agak berlumpur bertanah berlumpur Mas Nob belakang aja nah ini masik jadi motor depan itu Lexi motor kedua NMAX terus XMAX, terus Vario terus NMAX lagi, baru Mas Nob si Nelly atau Benelly salam kenal lor, buat dulur-dulur yang Benelly users juga nah ini udah mulai mau masuk ke kebun teh kalau area kebun teh lagi sebelum masuk nanti ke jalan gambung dan pasir jambung nah ini agak licin hati-hati lor disini tak tutup lagi coba barusan tak buka suaranya pasti beda nah ini tak tutup tak tutup lagi helmnya karena ini untuk kaca helm penutup helm Mas Nob itu dibikin gelap emang buat jalan siang sih jadi kalau sore dikit atau malam udah gak bisa harus dibuka enak sih enaknya dibuka cuman kalau gak tau ini untuk audionya sambil nyobain lah nanti kira-kira bagus yang mana itu di depan hutan lebat pokoknya dan disini vegetasinya masih asri lor masih banyak uak jawa katanya ya listen-listen lah terus ada kadang macan apa macan tutul macan kumpang juga makanya kemarin pernah lihat info atau baca berita kalau dari Bandung itu nanti akan dibangun jalan tol melewati pengalingan CPD sampai kecik daun dan pantai dan komunitas pecinta binatang pada protes aduh gatel eh dari tadi ngemeng terus dan memulai agak pilek karena ini dinginnya kayak dua minggu yang lalu pas keping pertama di pengalingan itu masno pilek begitu sampai Bandung gak pilek lagi atau sembuh buntan buntan kang itu pembangunan apa ya longsor gitu nah ini sebentar lagi kita masuk ke area kebun teh udah terlihat tuh kebun tehnya nah kan cerah nah ini ada pelangnya teh dan kina pusat penelitian teh dan kina nah ini ini nih asik ini ini yang ditunggu-tunggu jalur dan view nya istimewa asik selamat datang di kebun teh wuhuu dan ini agak kabut kalau cerah kalau cerah juga makin asik ini ini jalannya melingkar-melingkar dan meliuk-liuk sebenarnya kalau dilurusin lebih cepat tapi emang lebih seni dan art apa ya eksotik kalau dibikin ya gini apalagi jalannya ini asik udah dipeton jadi asik pisan tuh lagi-lagi sejauh lama memandang sebelah kanan itu kebun teh kabeh wuh wah itu liukannya asik tekuannya asik wuh 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 dan sampai sejauh ini belum ada jalan yang enggak beton jalannya beton dan bagus semua mantep ini mantep ini tuh sebelah kiri itu mantep mantep teku ke kiri masuk kebun teh lagi nah itu untung dari sana enggak ada kendaraan yang peperpasan jadi kita agak luas selur menikmati jalan ini reading ini tuh kan di liuk-liuk ini muter-muter 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 waduh itu kenapa itu dan ini lumayan cukup panjang track disini tuh track kelok-kelok enggak tahu kelok berapa ini apa ini wah ini dia hai 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 jenuh adik-adik kecil dedik-dedik udah pacaran berduaan berempatan ini berpasang-pasangan tapi hai hai asik lah ini udah habis kayaknya dan sebelah kanan itu terlihat hutan lebat disana kebayang kan oksigennya kayak apa makanya dulu pas pandemi pengalengan itu lor ini masuk zona hijau terus jarang orang apalagi merah tuh view-nya kayak gini banyak kebun teh terus hutannya, gunungnya mantep lagian juga pas pandemi orang-orang kampung gini di pedesaan gini mah kayak percaya gak percaya ya mereka anggapnya semacam pancarubah biasa yang kebetulan agak ekstrim aja sih wah itu asik kan jalurnya meliuk-liuk ngapain coba nanti kalau jatuh merengis sakitnya gak seberapa tapi malunya itu lho kebun teh lagi kebun teh lagi pokoknya dulur-dulur yang pengen berwisata kebun teh di sini nih trading pakai mobil juga bisa mobil kecil lah ya mini bus lah masih oke santai tapi mesti hati-hati nih dan entahlah ini udah berapa menit kira-kira kameranya gopronya masih on cam gak ini kita agak menurun waduh itu wocil-wocil pakai motor enggak pakai helm sih enggak apa-apa di sini asal yang penting jangan ugal-ugalan 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 sendiri masuk ke teh sendiri enggak apa-apa tapi kalau sampai nyelakain orang ya jangan sampai wah ini yang go-es lho mantep lho asik disana mas lho gak ada sepeda ini kita masuk perkebunannya atau pemukiman atau apa ini jalan gambung sih ini agak rusak deh kita semoga audionya tetap jernih tetap bagus ini jalannya agak bergerunjal gerunjal agak ini bekas beton tapi udah lama ini ini jalan lama tapi gak lama kok oh itu lagi ada pembangunan itu terlihat dari sini apakah betul ada pembangunan mantep lah ini kalau jalannya mulus terus semua bagus semua ya pasti makin rame orang lewat sini wisata tambah lagi tambah lagi makin macet dari Ciwede dari Suryang dari pengalengan macet semua makanya entahlah soal jalan tol seperti apa dan bagaimana pokoknya balance aja kita mah tahu benar ada pembangunan pengejaran jalan dan itu ada buka tutup jalan lor itu terlihat dan ini apa ini oh iya buka tutup jalan dan itu oh dan kita disini ini buka tutup jalan pas di jalan kampungnya lor karena ada pengejaran bagus sih jadi emang ada sedikit jalan yang masih rusak udah ini wah mantap ini kagok ya gak ada uang receh harusnya dikasih tulisan barcode gitu atau barcode atau transfer aduh punten lah puntennya punten punten wah ini masih baru bener eh mantep pisan seminggu yang lalu dua minggu yang lalu mas nop lewat sini belum ada nah ini sampai disitu dikit-dikit lama-lama jadi bukit ya nah ini dia sampai disini lor nah itu banyak plat eh itu plat semua ini nah kan disini udah beton lagi udah bagus lagi iya nah ini ada pemukiman lor kampung-kampung gitu ya ini tak tutup lagi agak debu yuk kita jalan lagi nah ini pemukiman apa nanti coba tak kasih infonya tak cari tahu ini kampung apa itu ada pelangnya ke kanan lumajang oh lamajang kita lurus terus ke arah Suryang atau CWD terus arah ke Bandung lor dan ini ternyata bukan rompongan mas nop makanya mas nop harus agak naik lagi ah itu kirain rompongan mas nop tiwas santai ini mulai anget matahari matahari ini apa ya oh ini yang villa itu apa sih oh iya tahu tahu nanti tak tulis tahu lupa namanya tapi tahu mas nop tahu agupuri atau apa ya ya bener argapuri namanya oh disini kemarin sempat lihat di youtube situasinya seperti ini cuman emang lokasinya gak tahu ternyata ada disitu itu sebelah kiri lor teh lagi teh lagi banyak teh teh disini nah disini kemarin mas nop berhenti sama pak pojul ngepop me nah ini juga berhenti juga tahu aja kemarin aku juga berhenti disini kita berhenti sejarah disini oh ini udah dibikin ini kemarin belum coba ini tak buka dulu berapa menit 39 menit lor mantap coba aku matiin dulu oke lor kita jalan lagi setelah istirahat sebentar dan tadi ada ketemu balat beneli dari tangrang bapak indra namanya ya siapa tahu nanti ada jodoh bisa ketemu lagi kan tadi share share juga share nomor telepon oke kita pelan-pelan jalan pelan-pelan ke depan pak bangga pak mantep luar biasa itu udah bapak-bapak berumur umur usia emas lah tapi masih excited masih seger touring riding emang sih kalau udah seneng riding asik pisan itu banjaran suri yang kita lurus dan masih belum terlihat teman-teman kenapa itu kita berhenti sebentar kita nunggu apakah ada trouble teman biasanya mas nap pakai parani lor tapi saat ini gak pakai parani dulu karena mas nap kalau nge-ploc gak bisa parani juga kita turun lagi nih jalannya agak menurun dan agak rusak enggak sih tapi masih aman dan itu mas nap teman-teman kenapa pada pelan-pelan ya udah pada ngantuk itu nah ini disebelah kanan ini ada macam kayak cottage bunga lo apa ini vila-vila asik ini kelihatan seger nah ini kampung karuhun lor vila kampung karuhun nah ini ada disebelah sini dan ini masih sama gitu kampung karuhun tapi ini tutup oke ini jalannya gak rusak ini udah masuk di gambung apa ya jalannya mantap wilujeng sumping di saung kopibah dosye gambung mas masih bingung dimana ya es itu ada rancacangkuang di situ gitu oh rancacangkuangnya oh itu itu rancacangkuang di situ lor oh baru tau kapan-kapan lah ini pokoknya jangan weekend pasti rame dan ini deket dengan tempat wisata ini disebelah kanan ini nanti ada barusan hill juga ada yang gampang menyebutnya barusan karena belum lama oh itu barusan oke ini kita masuk jalan bagus lagi ini ada mobil ayam ini ada apa ada ada angsa ada angsa tadi mobil depan bingung oke ini jalannya jalan perkampungan cukup sempit nah kita bisa ambil tapi langsung ketemu jalan jelek lagi kita santai lagi sayang motor nah tadi mas ngobrol ngajak ke labuan baju pelajari nanti dibalajari sama mas mantep ini kalau riding ke labuan baju tapi kejauhan gak ya waduh nah ini jalannya rusak loh iya ini rusak karena itu bekas apa ya bekas hotmic atau nah ini ini udah bagus lagi campur ini tapi udah gak jauh sih dari dari sore yang ini ini jalannya udah asik lagi tapi sebelah kanan ini ada yang rusak lagi oke kita pelan-pelan ini karena kita masih di pemukiman warga lor nah ini ada warga yang bawa kul sayur kul dari kebun itu langsung panen dari kebun dan ini masih di jalan gambung entah nanti totalnya berapa menit nanti ya pokoknya nyantai aja bisa di bc dulu dulu ada yang butuh pengen lihat atau sambil jalan-jalan jalan jalan gabung terkini dan itu sebelah kiri baru senhil kalau gak salah itu itu ada di sana di atas tapi pelangnya oh iya itu kayaknya barusan karena pelangnya kita kan berlawanan arahnya jadi gak kelihatan sedangkan pelangnya dari arah sini ke sana lewi liang ini oh disini lewi liang tau si pelan-pelan sambil lihat teman-teman masnob kalau misalnya kawan-kawan masnob nempel bisalah kita salib pelan-pelan karena yang penting gak pisah sih bisa bareng-bareng terus gak berjauhan gak ada yang ketinggalan kok nyari ding tim mah gak bisa jadi sendiri sendiri oke nah ini nah ini kawan-kawan maaf biar di depan biar masuk frame pokoknya yang terakhir ini si kuning iya nah itu kelihatan semua kita cuman berenem kali ini gak banyak-banyak yang ikut nah ini ada vila apa ini vila nah ini maksudnya palalangon aduh palangon pelangon tempat ada tempat wisatanya juga sih palalangon nah ini pas tikungan bahaya ah kosong nah ini tempat wisata palalangon ini nantilah kapan-kapan pasti masno preview palalangon park namanya dan itu view-nya bagus di bawah asik ada sungainya dan ini sebenarnya udah gak terlalu jauh oh oh bau pupuk gini, pokoknya disini sering-sering bau trasnya itu, bau pupuk nah ini udah masuk perkampungan juga pemukiman maksudnya dan kita udah mau sampai di jalan raya Ciwi di Suriang ok ternyata gak sampai-sampai ya berasaan kemarin sudah pemukiman itu, udah gak jauh lagi asik jalannya rusak pas sambungan lho tuh liat di sebelah kiri ada rumah di tengah hijau-hijauan pepohonan tuh kayaknya asik pisang wow, jalan rusak jalan rusak turun kaki ngasih abah-abah wah itu ada bensin murni baru liat itu nah nah kayaknya pemukiman ini kayaknya yang udah mau deket sama jalan raya nah kita pelan-pelan di pemukiman nah kita pelan-pelan di pemukiman karena kalau di pemukiman gini tau-tau ada anak-anak lari gitu kan bahaya bahaya ke kita bahaya ke mereka yaaah wow wow, dan ini dia jembatan habis jembatan telurus-terus udah mau sampai nah ini maksudnya pemukiman ini jalannya agak lebar tuh di depan nanti ada pertigaan kalau yang lurus nanti ke arah Cibidi lor dan kita ambil yang ke kanan arah Surya itu dia nah ini dia kita kalau ambil lurus tuh itu arah ke Cibidi Rancabali dan kita ambil ke kanan lor arah ke Suriang arah pulang ke Bandung nah ini oke lurus demikian jalan-jalan kita saat ini sore hari ini terima kasih udah menonton dan menemani Mas Nob mohon maaf kalau masih banyak kekurangan kesalahan atau salah-salah kata salah ucap salah info mohon maaf sampai jumpa lagi lurus di video-video Mas Nob berikutnya wu-hu-wee